What's up YouTube? Nama gue Mohamad Fikirah Fadri and welcome back in the studio. Jadi di video kali ini kita bakal ngelanjutin bedah editing yang part ketiga di scene ketiga. Ini sebenernya dikit, karena ini dikit gue bakal bahas lebih detail banget. Semoga kalian paham juga teknisnya segala macen. Tapi sebelum mulai, marilah kita openin dulu. Oke so, jadi kemarin kita udah ngebahas tentang yang scene 1 dan scene 2 ya. So, sekarang gue bakal bahas yang scene ketiga, kemudian nanti scene keempat, dan seterusnya sampe bedah editing ini kelar. So, gak perlu lama-lama, langsung aja kita masuk ke bedah editing. Oke guys, jadi kita udah dalam scene ini, dan ini dia scene ketiga. Itu adalah yang gue mark-in dan mark-out ini. Gue bakal jelasin satu per satu dulu dari masing-masing barisnya. Gue bakal ngasih jarak ya. Let's go. Oke, jadi ini udah gue jarak-jarakin, dan kita bahas dari videonya dulu ya. Video dari main videonya pokoknya. Oke, jadi di rombongan yang ini, yang atas ini, ini adalah videonya. Nah, video utama dari mulai ini, ini si orang ini, terus di sini, ini. Dan ini, ini adalah videonya, oke. Nah, semua itu adalah video utama. Kemudian di atasnya itu adalah color grading. Mari kita lihat sebelum dan sesudah di color grading. Oke, kita lihat dari sini dulu, di paling pertama dulu ya. Ini adalah footage sebelum di color grading. Kurang kontras, segala macem. Terus karena sininya masih ada putih lah. Kemudian gue grading, bam, hasilnya begini. Gimana? 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 Jelek banget ya. Nilai sendiri aja pokoknya. Set, kemudian kita lari ke sini. Kayak yang di sini, jadi, before color grading-nya itu kayak gini. Jadi dia putih banget, kayak, bukan off-exposed ya. Kayaknya cuma kayak gak enak aja. Tapi yang di belakangnya tuh, di highlight-nya pecah ya. Blown out di bagian atasnya nih. Eh, sorry, sorry. Di bagian sini nih, itu highlight-nya pecah. Highlight-nya blown out. So, gue, ketika gue color grading, hasilnya gimana? Bam! Siap. Jadi gitu hasilnya setelah di color grading. Kemudian kita lanjut ke klipsan diitnya. Masih sama. Masih. Nah, di sini. Ini kita lihat sebelum di color grading-nya. Before and after. Before, after. Jadi gitu. Lebih berwarna, lebih kontras, lebih... Hmm, gitu kan. Kemudian lanjut. Nah, di sini. Oh, ini gak gue color grading ya? Oh, gue color grading nih? Ini gue color grading-nya gak pake adjustment layer. Tapi gue color grading langsung di ininya. Di klip-nya. Biar gak banyak adjustment layer. Jadi ribet kan? Nah, kita lihat before and after. Dan ini before. Jadi dia terlalu sore kesana. Karena nih, pada saat syuting. Yang syuting tiga orang tadi, itu tuh emang masih jam 12-an. Masih jam 12 tuh. Nah, pas syuting dia ini karena dia datangnya rada telat. So, kita syutingnya sore-sore gitu, men. Untuk dia ini rada sore lah. Jadi, makanya gue grading. Ini kan aslinya nih. So, kita grading menjadi rada adem gitu. Terus yang di sini juga aslinya kuning bener sih, inget gue. Cuman gue lupa sih. Cuman ini kita lihat. Nah, ini sebelum di color grading. Dan ini sebelum di color grading. Ini warnanya, ini kan sesabisnya warnanya putih nih. Cuman jadinya malah kuning. So, gue color grading. Gue perbaiki dulu color correction. Lanjut. Ini di bagian noranya. Oh, ini gak gue color grading, men. Saya inget gue. Iya, gak gue color grading. Oh, gak gue color grading ini. Lanjut di sini. Karena ini udah sinkron. Udah sinkron di sini. Kemudian di sini sama aja color gradingnya dari kayak gini. Kayak gini. Kalian lihat tadi. Sama, masih sama. Tuh, sampai akhir juga sama. Oke, sekarang kita lihat ke bawahnya. Ini adalah back voice-nya atau apa ya bahas sebutannya. Pokoknya ini suaranya lah. Suara dari masing-masing video. Mampus. Tuh, yang mampus. Tuh, kenama segala macem tuh. Pas mo. Intinya pas si aktornya ngomong, ya itulah audionya, oke. Kemudian untuk di bagian bawahnya ini adalah back sound dan sound effect. Sound effect-nya gue kasih keributan kelas. Untuk ini, ini adalah sound effect ya. Sound effect dari keributan kelas. Kalian kalau misalnya audio utamanya gue diemin, kalian bakal denger suara keributan kelas nih. Tuh. Kedengeran gak, men? Tuh. Tuh, itu adalah sound design. Kita mendesain seolah-olah emang bener-bener di kelas. Padahal ini gue syutingnya pas lagi liburan, men. Oke, lanjut. Nah, disini ini adalah back sound. Karena kan dia ceritanya kan si tokoh utama atau si Ayub. Si Iqbal ini, dia itu kan melihat pandangan pertamanya atau cewek yang dia suka. Jadi kita kasih back sound ini. Ini sebenarnya gak patah-patah ya, cuma kira-kira kuning aja disini. Maksudnya detailnya kuning. Ininya yang kuning, ini, ini. Ini yang kuning. Bukan itu-nya. Bukan, nah itulah kuning. Sampai sini. Nah, disini kita karena dia udah malah tidur. Ketika dia lagi fokus-fokusnya ini, pacaran fokus-fokusnya mandangin cewek yang dia suka, tiba-tiba dikagetin. Makanya gue kasih sound effect. Nah, kemudian lanjut lagi ke sound effect, sound design kelas. Kelas yang 2, ada bunyi noise noise seolah-olah lagi di kelas. Sekarang kita bahas secara teknisnya ya. Secara teknis, jadi ini adalah, ini kenapa? Pertama kan, penning ya. Dari stand, penning. Itu abis itu stay kameranya. Itu kita makin tripod. Makin tripod takar Ravid 283. Jadi dia mulus. Dan untuk nge-rekamnya kita makin Sony A6000. A6000! Terus untuk softboxnya kita pake dua. Pertama dari sini nih, dari sini satu. Apasanya dari sini satu. Gini jadinya. Untuk softbox, untuk pencayaan. Terus audio, kita pake micboy-nya BY-MM1 dengan bumpol. Kemudian direkam menggunakan Sony PX apa gitu. Yang bener-bener ini, itu. Itu untuk ini ya. Ini dari sini sampai ini. Kemudian untuk di sini, ini sama. Ini kita orang pake. Untuk teknis di sini, ini kameranya dimajuin. Terus dia doli-innya pake digital. Maksudnya pake di editing. Kalian liat sini nih. Ada keyframe. Mana? Ini kalian liat di bagian dininya nih. Scale-nya nih. Itu kan dia gerak. Jadi itu doli-innya dari editing itu. Ini juga sama menggunakan satu kamera dengan report. Kemudian lighting-nya di sini satu untuk ngidupin bagian sini. Kemudian lighting-nya di sini satu untuk biar di black-backlight. Backlight-nya nggak begitu gelap dan nggak hard shadow lah. Hard shadow. Walaupun ini juga masih ada yang hard shadow kan di bagian sini. Oke lanjut. Nah di bagian sini kita cuma pake satu... Oh gue ada bikin di sini nih. Biar di sini itu ini tuh. Kalian liat sendiri kalau misalnya simple aja gitu kan. Make satu lighting kalau nggak salah ya. Bener nggak sih? Pokoknya ini sama. Cuma satu muka doang. Lighting-nya di dua. Ini nggak pake audio ya by the way. Makanya di sini nggak ada audionya. Lighting-nya dua. Pertama dari bawah sini. Kemudian dari atasnya gitu. So ya that's all. Kalau ini masih sama keian tadi dan... Weh! Don't. Oke jadi cukup gitu aja pada video kali ini. Semoga beda editing scene ketiga ini bermanfaat. Kayak gitu aja. Bagi kalian yang suka silahkan di like dan di subscribe channel ini. Please. Nggak usah please deh. Menurut kalian aja dah. Ya thank you very much. And saya mau modifikasi alfadil. Pamit. Jangan lupa ini. Sub indo by broth3rmax